Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Tetap semangat buat adik-adik mahasiswa baru Unitas Mula Warman Angkatan 2020. Kita akan memulai melihat presentasi mengenai penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama di Unitas Mula Warman. Saya Anton Rahmadi, dalam hal ini mewakili pelaksana tugas Kepala LP2M, Prof. Mustafa Agung Sarjono, dan juga PLT Sekretaris LP2M, Ibu Dr. Uni Wahyuni Sagenah. Sekali lagi, selamat datang di Kampus Unitas Mula Warman, kampus yang memiliki keunikan sebagai pusat unggulan di bidang kajian tropis. Universitas Mula Warman, sebagaimana yang kita ketahui, memiliki visi. Dengan kata-kata kunci, akan memiliki standar internasional, berperan dalam pembangunan bangsa, melalui pendidikan, penelitian, dan pahabian kepada masyarakat, bertumpu pada sumber daya alam, khususnya, usan tropis lembab, dan lingkungannya. Kunmul memiliki 13 fakultas dan 1 program pascah. Kemudian, memiliki 1.200-an dosen dan peneliti, 27.000-an mahasiswa program sarjana dan diploma. Saat ini, menurut peringkat 4ICU dan webometrik, Kunmul adalah peringkat 1 di Kalimantan. Juga, Unmul memiliki pusat unggulan IPTEC yang hanya ada, 1 dari 20 yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu ada diketahui bahwa Kalimantan itu masyarakatnya memiliki beberapa filosofi. Salah satu yang kita kenali, nah ini biasanya dibawakan secara formal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, ada tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip adil, Kak Tulino, atau kita berlaku jujur, maksudnya berlaku adil terhadap sesama. Kemudian, bacuri min kasaruga yang berarti bahwa segala aktivitas kita itu tujuannya adalah sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini mungkin diartikan sebagai surga. Kemudian, bahasa ingat Kak Jubata yang berarti bahwa ingatlah selalu bahwa aktivitas kita selalu dipantau oleh Sang Maha Pencipta. Baik, mungkin slide ini terlihat agak kompleks akan, tetapi ini menggambarkan, kami akan menggambarkan satu kekhususan yang dimiliki oleh komunitas Melawarman berkaitan dengan tema atau usungan pola ilmiah pokok kajian tropis. Kita lihat bahwa tumpuan utama adalah manusia dan komunitas yang berada di sekitar Kalimantan dengan interaksi-interaksi yang meliputi interaksi terhadap komponen abiotik. Di situ ada tanah, ada udara, ada batu, pemandangan, ada karbon, dan seterusnya. Ada mineral. Kemudian, kedua adalah komponen budaya, meliputi diantaranya pendidikan, fasilitas-fasilitas yang ada, budaya, dan seni, kemudian juga politik, industri, hukum, dan ekonomi. Kemudian, manusia dan lingkungannya, terutama di Kalimantan, itu berperan sebagai aspek internal yang akan berinteraksi dengan aspek-aspek eksternal di tingkat nasional maupun internasional. Komponen yang keempat kita sebut dengan komponen biotik, terdiri dari pohon, kemudian alam hewan, kemudian ikan, mikroorganisme, dan vegetasi-vegetasi yang memang unggul di Kalimantan. Terkait dengan penelitian dan pengabdiri kepada masyarakat, serta kerjasama, Universitas Melawarman memiliki profil-profil sebagai berikut. Jadi, memang penting bagi mahasiswa untuk mengenal kekuatan yang dimiliki oleh UNMU, sehingga nanti mempertajam kekuatan ini untuk dapat lebih terlihat di kancah nasional maupun kancah internasional. Yang pertama kita lihat dari komposisi pengajar. Jadi, saat ini 62 persen tenaga pengajar kita adalah master, 38 persen doktor, kemudian ada tambahan di sini 5 persen dosen muda, sehingga dokter kita agak sedikit berkurang, menjadi sekitar 33 persen. Dilihat dari komposisi keahliannya, bahwa ada 38 persen di bidang ilmu terapan, 7 persen di bidang ilmu sains murni, 18 persen di bidang pendidikan, 27 persen di bidang sosial, ekonomi, dan humaniora, dan 10 persen di bidang kesehatan maupun kedokteran. Kalau kita lihat, UNMU memiliki perkembangan yang sangat pesat. Dari tahun 2015 ke tahun 2020, akreditasi institusinya sudah A, 14 persen program studi sudah mendapatkan akreditasi A, kemudian citasi dari publikasi meningkat sangat pesat, begitu juga dengan publikasi, rasio antara dosen dan mahasiswa dijaga dengan cukup baik, kemudian hak atas kekelian-kelian kelektual, misalnya patent, kemudian HKI hak cipta dan merek, itu jumlahnya juga meningkat dengan sangat pesat, kemudian peringkat secara dunia, itu sudah naik 3.700 basis point, ini juga termasuk sangat pesat. Perkembangan publikasi UNMUL, tadi sudah disampaikan, termasuk yang sangat membanggakan, tapi kita memang mengharapkan bahwa generasi-generasi baru itu lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, dan lebih giat lagi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga masukkan publikasi-publikasi yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita lihat, dari sisi keunggulan, UNMUL itu memiliki atau menjaga mendefinisikan lima keunggulan. Yang pertama keunggulannya adalah keunggulan lingkungan dan sumber daya alam, yang kedua adalah keunggulan budaya dan informasi, keunggulan di bidang energi, keunggulan di bidang kesehatan dan kedokteran, dan satu lagi keunggulan di bidang pangan. Jadi lima keunggulan utama ini, kemudian diramu menjadi sebuah tema yang kita sebut dengan tema terintegrasi berkelanjutan, pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan mengenai ekosistem di lingkungan tropis. Tema-tema riset yang penting yang Anda bisa lihat ini adalah kluster-kluster penelitian yang ada di Universitas Mula Warman. Ada kluster integritas ekologi, kluster identitas kultural, kluster efisiensi ekonomi, kluster ekuitas sosial, kluster biodiversitas, produktivitas, pengembangan kapasitas, pengembangan kawasan, dan kluster yang disebutkan sebelumnya, pangan, kemudian lingkungan, budaya dan informasi, energi, dan selanjutnya adalah kluster kedokteran dan farmasi. Delapan topik penelitian terbanyak diantaranya adalah antioksidan, kemudian ada pasca tambang dan energi, kelapa sawit, minyak atsiri, tumbuhan obat, delta makam, budidaya ikan, dan bawang tiwai. Jadi ini delapan penelitian terbanyak yang mendapatkan hibah dari lima tahun terakhir. Kalau kita lihat, jadi selain dapatkan hibah dari kementerian, Universitas Melawarman juga mendapatkan hibah dari Islamic Development Bank, disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Nah, sebelas topik penelitian terbanyak yang didanai, yang ada di Unmul, yaitu terdiri dari antioksidan, kemudian ada masyarakat lokal atau dayak, senyawa aktif, delta makam, antibakteri, terus sampai dengan ketahanan pangan. Jadi adalah topik-topik terbanyak di empat tahun belakangan ini. Unmul juga secara pengabdian cukup unggul di tingkat Kalimantan dengan banyaknya hibah-hibah pengabdian yang diterima di tahun 2019 dan 2020. Kalau kita lihat dalam rentang 15 tahun terakhir dari 2006 sampai dengan sekarang, Unmul itu memiliki publikasi yang berkaitan dengan Kalimantan Timur, kawasan Kaltim, kemudian kaitan dengan komponen aktif, bahan aktif, puji aktivitas, dan seterusnya. kemudian berkait dengan kota Samarinda, kabupaten Kutai, aktivitas antioksidan, kemudian ada yang meneliti dengan menggunakan tikus, ada yang meneliti perangkat pembelajaran, kelapa sawit, batu bara, pertumbuhan ekonomi, hingga penelitian yang berbasis kelas di sekolah menengah atas. Keluaran HKI yang dimiliki oleh Unmul itu cukup banyak, jadi kurang lebih 184 sampai dengan medio Agustus 2020. Kalau kita lihat data di sini baru sampai Maret, tapi sampai dengan Agustus 2020 itu sudah 184. Setiap tahun kita mempublikasikan buku yang jumlahnya cukup banyak, dan juga buku tadi didaftarkan sehingga ada hak ciptanya, dan juga kita mendaftarkan hak cipta untuk perangkat lunak yang dihasilkan dalam skripsi maupun dalam penelitian. Ini tadi sudah dibahas mengenai kluster kelompok penelitian, jadi ada banyak kluster-klusternya yang kemudian dijabarkan lebih lanjut, seperti ini. Kalau kita lihat dari kerjasama, kita banyak sekali berkerjasama dengan Pemda, baik itu Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemda-Pemda Kabupaten Kota, kemudian 8% adalah dengan Kementerian Pusat, 4% adalah dengan NGO, 15% dengan swasta, dan 10% dengan BUMN. Ini kurang lebih sampai dengan Februari 2020. Berangkat dari kekuatan tadi, kita melihat potensi pelaku penelitian pengabdian masyarakat di Universitas Mula Warman. Ini adalah gambar Pak Rektor sedang meneratangani satu hibah yang sangat bergengsi, yang disebut dengan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi. Ada 20 di Indonesia dan kita termasuk satu di antara 20-an Pusat Unggulan Iptek yang ada tersebut. PUI kita bernama Obat dan Kosmetik berbahan alam, hutan, tropikal, lembab, dan lingkungannya. Nah, tentunya sebagai pusat unggulan, ada capaian-capaian yang harus dilakukan setiap tahunnya, jadi harus diraih setiap tahunnya. Misalnya, kontrak bisnis. Harus memiliki unit bisnis, harus membina UKM, harus menghasilkan produk berbahan sumber daya lokal, memiliki kontrak riset internasional, dan seterusnya. Nah, kita juga memiliki pusat-pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang lain selain pusat unggulan tadi, jadi ada 9, 8 pusat penelitian dan pengabdian, dan 1 pusat unggulan Iptek. Jadi, di antara 9 yang tercantum di sini, pusat penelitian obat dan riset masyarakat telah bertransformasi menjadi pusat unggulan Iptek. Jadi, diharapkan 8 lagi yang berkaitan dengan lingkungan, wilayah, gender, humaniora, infrastruktur dan geospasial, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, inovatif dan inkubator bisnis, itu dapat bertransformasi menjadi pusat unggulan Iptek yang lain. Kita juga punya penerbit, yang disebutnya melawan pres, dan juga pengelolaan HKI, yang kita sebut dengan sentra HKI. Kapasitas penelitian dan pengabdian masyarakat, itu dikembangkan sejak dini, sejak awal, sejak Anda-Anda ini masuk menjadi mahasiswa, terdiri dari beberapa tahapan proses. Nah, ini adalah paradigma pengembangan mahasiswa untuk meraih keterampilan abad 21. Jadi, dimulai dari membangun ketertarikan dan rasa optimis. Jadi, Anda masuk adalah mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa-mahasiswa pilihan dari berbagai pelosok Indonesia, datang ke UNMUL. Kemudian, kami di sini berjumpa dengan Anda di hari pertama perkuliahan, atau kita sebut kalau istilahnya di luar itu, namanya Zero Day, atau hari pertama. Kemudian, Anda juga melihat bahwa UNMUL itu di sosial media aktif berpromosi, sehingga Anda punya rasa optimis bahwa setelah Anda 4 tahun bersekolah di UNMUL, atau maksimal 3 tahun kalau yang diploma 3, itu dari punya rasa yang optimis tadi, ketertarikan terhadap UNMUL berkembang, memiliki kepercayaan diri, kemudian berkembang, memiliki rasa entusiasme dan rasa atau jiwa yang kuat, kemudian berkembang lagi, sehingga Anda memiliki rasa percaya dan yakin, dan juga kebersamaan yang kuat di antara sesama mahasiswa maupun dengan sivitas akademika yang lain, dosen, tenaga pendidikan, dan seterusnya, termasuk juga alumni. Dan akhirnya membentuk satu identitas kultural bahwa UNMUL kita adalah kultur Universitas Mula Warman, kultur yang maju, kultur yang berkembang, dan kultur yang selalu saling menyemangati satu sama lain, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mahasiswa itu kita harapkan mampu untuk menemukan jati dirinya. Jadi ada beberapa, misalnya, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam bidang riset, dapat mengikuti perlombaan-perlombaan, bahkan ilmiah mahasiswa nasional misalnya, atau seminar tingkat nasional dan internasional, memiliki publikasi, melaksanakan riset, baik itu di laboratorium sendiri, maupun laboratorium di unitas yang lain. Kemudian apabila dia memiliki ketertarikan bidang organisasi, maka paling tidak dia memiliki skill, atau keterampilan kewirausahaan, maupun keterampilan-keterampilan pengabdian masyarakat. Sehingga ini semua berguna bagi mahasiswa itu sendiri, maupun bagi masyarakat yang berinteraksi dengan alumni alumni di kemudian hari. mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keterampilan di bidang seni juga tidak luput menjadi perhatian, jadi misalnya diarahkan untuk memiliki hak cipta. Selama di masa sekolah ini, diharapkan memiliki sebuah karya yang monumental, sehingga nanti di ujungnya dapat diangkat menjadi karya unik dan memiliki hak cipta. Bagi mahasiswa yang senang berjalan-jalan, dapat mengikuti program Magang Nusantara, mengikuti kegiatan riset, dan seminar publikasi yang bekerja sama dengan unitas yang lain. Jadi banyak contoh nanti di belakang akan kita lihat, contoh-contoh kerjasama penelitian, jadi mahasiswa, Anda itu bisa nanti, bisa saja nanti Anda menelitinya di tempat lain, atau melaksanakan kolaborasi dengan unitas yang lain. Untuk yang bidang bahasa, Anda bisa mengikuti program pendampingan dan program Magang Internasional. Siapa tahu? Siapa tahu Anda saat ini belum terfikir untuk menjelajah Thailand, menjelajah Jepang, dan seterusnya, dengan kemampuan bahasa, ternyata Anda sanggup itu semua. Nah, ada beberapa keterampilan yang perlu untuk dikuasai oleh Anda. Dan keterampilan ini sangat penting. Dimulai dari bagaimana caranya Anda belajar secara mandiri. Anda mengeksplorasi ide. Anda dapat melihat atau berpikir, melihat mana fakta, mana bukan fakta, berpikir, mencari sebuah solusi, kemudian menyampaikan ide dengan runtut, sehingga jelas, memiliki kepercayaan diri, dan paling penting adalah memiliki karakter yang baik, atau integritas yang baik. Tentunya itu semua dibekali oleh Unmul dengan dua hal. Jadi, Unmul itu bertransformasi dalam dua hal. Yang pertama adalah transformasi dari sisi kekuatan riset, memberdayakan laboratorium, hingga menghasilkan perangkat-perangkat lunak, perangkat keras, maupun perangkat pemikiran yang mampu mengadopsi teknologi yang baru. Dalam bidang pengajaran, diharapkan kualitas pengajaran yang Anda terima juga mampu menciptakan manusia-manusia yang memiliki tunggulan, sehingga gaji Anda bisa lebih tinggi, kemudian selama studi Anda tidak drop out, dan juga waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu semakin pendek. Di antara yang diinvestasikan oleh Unmul, itu adalah pembangunan kampus tujuh gedung baru dalam kampus, di antaranya adalah gedung laboratorium terpadu. Jadi, ini letaknya kalau dari puncak Gunung Kelua itu turun, kemudian ambil kiri ke arah Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan Fakultas Pertanian, sebelah kanan jalan itu ada gedung yang cukup tinggi, itulah gedung laboratorium terpadu. Anda juga jangan khawatir untuk berkarya di Unmul. Unmul itu kalau sebelum masa pandemi itu 24 jam buka. Ini adalah gambar dari mahasiswa-mahasiswi yang berkumpul bersama-sama menyelesaikan tugas, ini semua rata-rata sudah sarjana yang di sini, mengerjakan tugas, menyelesaikan berbagai masalah yang diteliti di tingkat akhir, kemudian menghasilkan produk-produk unik yang bersumber dari kekuatan lokal, kemudian juga bekerjasama untuk menjadi pendengar yang baik, maupun saling membantu mempelajari hal-hal yang baru yang didapatkan di proses belajar, proses meneliti, dan proses mengabdi kepada masyarakat. Berikutnya adalah jangan lupa bahwa Anda bisa saja dari Fakultas Seni mempelajari pemograman komputer. Jangan takut kalau memang Anda menginginkan memiliki satu keahlian yang unik, jadi Anda bisa lintas jurusan. mahasiswa pertanian misalnya belajar tentang kalau di sini elektronik, bisa saja mahasiswa pendokteran belajar tentang ikan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar, jadi Anda bisa mengambil keterampilan yang lain yang menurut Anda dapat menunjang selain keterampilan pokok Anda yang ada di jurusan. Jadi perkembangan teknologi itu perlu untuk dipelajari dan perlu untuk dikuasai. Berikutnya adalah aktivitas-aktivitas ekstrak kurikuler yang sangat menunjang keterampilan, keterampilan lunak atau keterampilan yang bersifat kehidupan. Misalnya Anda dapat mengikuti program Mura Usaha Muda Mandiri, tahun ini kita dapatkan penghargaan nasional, jadi UNMUL dapat satu dari tiga penghargaan nasional Mura Usaha Mandiri, kemudian juga dapat meningkatkan keterampilan lunak dengan mengikuti program-program di UPT Perkasa, program-program entrepreneur di UPT Perkasa, kemudian belajar sesuatu hal yang baru, misalnya geo-informasi, kemudian program-program magam, magam yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan, jadi kadang-kadang perusahaan itu menawarkan program magam untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, inilah contoh bahwa kolaborasi mahasiswa itu dapat berlangsung di tingkat nasional maupun internasional, jadi jangan khawatir interaksi Anda sebagai mahasiswa UNMUL itu kita nggak tahu nanti, sejauh apa Anda akan maju, bisa saja Anda magang di perusahaan nasional di Pulau Jawa, Anda melaksanakan riset di universitas yang lain, atau Anda berjumpa dengan profesor-profesor yang terkenal di luar negeri, atau mereka yang sedang datang di Indonesia, kemudian Anda berjumpa dengan mereka, Anda mafarkan hasilnya, kemudian mereka tertarik dengan Anda, sehingga mengajak Anda untuk berkolaborasi dan akhirnya menerima Anda di program pascanya di luar negeri, siapa tahu. Nah, terakhir, bahwa kegiatan Anda itu disorot oleh publik, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendapatkan perhatian masuk di koran, disorot oleh publik, sehingga dalam hal ini Anda mengharumkan nama Universitas Mula Warman sebagai sivitas akademika yang dikenali produknya dan manfaatnya bagi masyarakat. Mungkin itu saja, karena waktunya juga sudah habis, jadi sekian dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, tetap semangat. selamat menjelang siang.